Al-Fatihah 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 Ini adalah adegan Kita lanjutin sekitar 2 menit Sebelum azan Ini adalah adegan Ketika Nabi Zakaria dapat Berita gembira akan punya anak laki-laki Karena Nabi Zakaria Berdoa minta anak laki-laki Dari sejak nikah sampai usia 80 tahun Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa Lama banget Ya Allah beri anak Ya Allah beri anak Sampai Iparnya udah punya anak keren Namanya Mariam Iparnya adalah Imron Udah punya anak Keren banget Cewek Solehah Dari kecil udah Beribadah di Masjid Aqsa Zakaria masih minta anak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sampai puncaknya Zakaria ngeliat Mariam Dapat makanan dari langit Zakaria datang ke mihrab Mariam Terus disitu udah ada Makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria Zakaria nanya Mariam dapat dari mana makanan ini Kata Mariam Dari Allah Kata Mariam Gimana caranya Kata Mariam Allah punya cara sendiri Terserah Allah Masya Allah Zakaria kagum sama Mariam langsung pergi ke mihrabnya Zakaria Berapa solat Dan di dalam solatnya Zakaria berdoa Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis Berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah beri saya anak Seperti dia Seperti Mariam Engkau maha mengijabah doa Dan saya gak pernah berputus asa Meminta kepadamu Udah delapan Udah lima puluh tahun Lebih Tiba-tiba Allah bilang Ya Zakaria Zakaria Sekarang kami akan perkenankan doamu Kamu akan punya anak Beri dia nama Yahya Belum pernah ada anak Seperti dia yang soleh Di muka bumi Zakaria kaget Walaupun doa Tapi beliau masih berpikir Gimana caranya saya punya anak Ini kayak Tarik-tarikan antara logika manusia Dengan iman Imannya percaya Allah Maha Kuasa Tapi logikanya Gimana caranya Istri saya udah tua Saya juga udah tua Lalu Nabi Zakaria bertanya Untuk biar lebih tenang Supaya logikanya Gak ragu lagi Kalau imannya udah mantep Tinggal logika Zakaria tanya Beri saya Ija'an li'ayah Beri saya bukti Tanda Gimana cara saya punya anak Kata Allah Tandanya Kamu tiba-tiba gak bisa ngomong Kamu sehat Kamu gak punya masalah Tapi kamu gak bisa ngomong Mau ngomong tuh gak bisa Kamu bisa Tilawah Kamu bisa zikir Tapi kamu gak bisa ngomong Bisa Subhanallah 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 Bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Gak bisa Jadi baca Quran Kalau ada Quran Tapi dulu kan Taurat ya Baca Taurat bisa Zikir bisa Hayalah Salah Kalau azan Ada azannya bisa Pokoknya semua bisa Kecuali mau ngomong tuh gak bisa Masya Allah ya Luar biasa Kenapa Karena Allah pengen Zakaria zikir aja Tiga hari Jangan ngomong Dengan manusia Walaupun ucapannya baik Kecuali zikir Jadi kalau mau ngomong Dengan manusia Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Bismillah Cuman gitu doang ngomong ya Gak bisa Ya lu mau kemana Gak bisa Insya Allah Insya Allah Gitu Jadi cuman bisa Zikir Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan Tiga hari Sebelum Allah Tunjukkan keajaiban Hanya dengan berzikir Apa poinnya disini Kalau kita pengen Ada keajaiban dalam diam Maka isilah diam kita Dengan zikrullah Dan salah satu Cara Allah subhanahu wa ta'ala Mendidik Nabi Zakaria Untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria Untuk diam Dan mengisi diamnya Dengan zikratullah Bukratan wa asiyya Mengingat Allah Pada waktu pagi Dan pada waktu petang Artinya diisi dengan zikir Dan waktu itu Nabi Zakaria Menurut ulama tafsir Beliau tidak cacat Lisannya Benar-benar bisa ngomong Hanya tidak bisa Bicara dengan manusia Tapi bisa Berzikir Jadi beliau bisa zikir Bisa mengucapkan Kalimat-kalimat Al-Kitab Yaitu Taurat Beliau bisa Membaca Ayat-ayat Allah Beliau bisa mengucapkan Kalimat Bismillah Dan seterusnya Tapi tidak bisa ngomong Dengan manusia Dan itu terjadi Selama Tiga malam Dan akhirnya Setelah tiga malam Nabi Zakaria Tiba-tiba dapat Berita gembira Kalau istri beliau Hamil Ini Pelajaran penting Banget buat kita Kalau ini Pernah Berlaku Terjadi Kepada Nabi Zakaria Keajaiban dengan cara Kayak gini Maka ini juga Akan terjadi Kepada kita Itulah alasan Kenapa Kisah tersebut Direkam dalam Al-Quran Supaya dia Menjadi pelajaran Hudan lil mutaqin Itu kenapa Allah katakan Al-Quran Hudan lil mutaqin Petunjuk bagi Orang yang bertakwa Orang yang pengen Memperbaiki diri Orang yang pengen Dapat solusi Mutaqin Orang yang pengen Wama yatakillahi Ja'allahu makhroja Dapat jalan keluar Dikasih rezeki yang Tidak terduga-duga Diberikan kemudahan Diapuskan semua dosa Dikasih reward Yang berlipat-lipat Maka siapa yang pengen Dapatin Keajaiban-keajaiban Orang bertakwa itu Maka jadikanlah Al-Quran sebagai Petunjuknya Hudan lil mutaqin Nah gimana Cara kita jadikan Al-Quran sebagai Petunjuk Jawabannya juga Ada di ayat yang sama La raibafih Jangan ragukan Ayat-ayat Al-Quran Termasuk Kisah-kisah Yang ada di dalamnya Sehingga Kalau kita benar-benar Percaya Kisah Nabi Zakaria Mendapatkan Keajaiban Dengan cara Diam dan zikir Maka kita Coba terapin Itu dalam Masalah hidup kita Insyaallah Kita juga akan Mendapatkan Keajaiban Dan kejutan Seperti yang didapatin Oleh Nabi Zakaria Itu pesan Poin yang ada Di dalam ayat 10 dan 11 Surat Mariam Sehingga buat Sebagian orang Yang mungkin Ngerasa selama ini Sering disakiti Sering dicuekin Sering didebat Sering diapain Jangan terlalu Diladenin Kadang-kadang ada teman saya Nanya ke saya Ustaz Ini ada yang ngomongin Ustaz gini-gini Di sosmed Perlu kita balas gak nih Saya bilang Udah diamin aja Itu tuh santai Tapi sebetulnya itu ada Kayak Alasan kenapa Saya memilih Sikap itu Bukan karena Kayak males ribut Sebetulnya Kadang-kadang kan Ribut itu kayak Nyenengin Kayak olahraga Apa ya Emosi gitu kan Rame-rame di sosmed itu Kayak asik kan Kayak kita nge-game gitu kan Jadi nge-replay Komen-komen orang Kayak lucu-lucuan gitu Saya pernah liat Rachel fan-nya Bagus juga sih Ini bukan dalam hal negatif Tapi positif Makanya saya sebutnya Nama Rachel itu kan main Kemarin ke Australia sama New Zealand Terus ada Dia lagi foto-foto Gitu disana Bareng dengan suaminya Tiba-tiba ada yang komen Sel Lo gak cocok Di tempat itu Tempatnya bagus Tapi gara-gara lo Jadi kurang bagus gitu Terus dia jawab Ya gue gak cocok Tapi dompet gue cocok Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya Biar paham Karena kata Ust. Abu Somad Sombong kepada orang yang sombong Adalah sedekah Tapi itu mah pilihan Rachel memilih Sikap Apa Santuy Tapi dengan Dengan dia Apa Guyonin Kalau saya memilih sikap Diam aja deh Karena saya takut Kalau saya ngomong malah Jadi Panjang debatnya Dan saya Merasa gak mampu untuk Selalu Membela diri dengan argumen Karena membela diri dengan argumen Kadang-kadang Ya Kalau bahasa Ust. Umar Mita Orang yang mencintaimu Tidak butuh Alasan Orang yang membencimu Tidak akan menerima Alasan Jadi kayak Yaudah lah Diamin aja Ternyata dengan kita diam Muncul aja keajaiban Banyak keajaiban Jadi Benar-benar saya percaya banget Diam Itu tuh keajaiban Dan itu berlaku dalam dakwah Berlaku dalam masalah keluarga Ketika istri lagi ngambek Dia misalnya Komen panjang di sosmed Eh di sosmed Di apa Di whatsapp misalnya Dia kayak Misalnya lagi namanya juga lagi ngambek ya Ngomong panjang di whatsapp Kalau saya sabar untuk diam Itu tuh beres dengan sendirinya Dan akhirnya malah lebih baik Tapi kalau saya kepancing Jadi kita bales-balesan Sepanjang hari whatsappan Terus gak beres-beres Tapi hasilnya makin lama tuh Tangan pegel Hati panas Karena kayak pengen Dia bales apa Oh balesin lagi Balesin lagi Terus aja gitu Habis energi Dan kerasa gitu Capeknya tuh luar biasa Tiba-tiba Muka jadi lebih tua Gitu kan ya Tiba-tiba berkerut semua Terus warna kulit makin doff Gitu Ini gara-gara Gara-gara efek stress kali ya Jadi intinya adalah Jangan diladenin Diamin aja Setelah kita Klarifikasi fitnah Kalau itu berbentuk Fitnah Tetap kita butuh Tabayun Klarifikasi biar Tidak menyebar fitnah Tapi beres Klarifikasi Gak usah diperpanjang Berapa kali mungkin Teman-teman ngeliat Mungkin saya pernah ada Gak ada apa-apanya sih Dibilangkan Ustaz Felix Kalau beliau lebih pro lah Dalam masalah kayak gini Kalau saya beberapa kali Dibully di sosmed Pernah gak saya ladenin Hampir gak pernah Cuman klarifikasi Maksudnya Udah beres Diamin aja Sepahit apapun Sepanas apapun Kalimatnya Yang kadang-kadang Ustaz gak baca Baca Penasaran soalnya Kalau kita diam Karena gak baca Mungkin gak ada challenge-nya kan Ini baca Komennya semua Sampai ribuan itu Satu-satu dibaca Fakuli وashrubi Wakari Ina Femer Terrain Min albashar Eh Hada Fakuli Inni Nadartu Hilir Rahman Su-man Feland U experiência Kolikum Aykah Usiyah Faatat bihi qawmaha tahmiluh Qalu ya maryamu laqad jikti shay'an fariyya Ya ukhthaharuna ma kana abukim ra'asaw Ma kana abukim ra'asaw Wa ma kanat ummuki bagiyya Faasyarat ilaih Qalu kaifanukallimu man kana filmahdi sobiyya Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai maryam Dan jika engkau bertemu dengan seseorang Katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini Dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini Lalu maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya Kaumnya berkata wahai maryam engkau datang kepada kami dengan membawa Kalau bahasa kita itu Pembawa apa istilahnya Sial Apa ya Dengan membawa keburukan Jadi kayak dianggap pembawa kesialan Wahai saudari harun Sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa Dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina Lalu maryam memberi isyarat Faasyarat ilaih Memberi isyarat Dengan menunjuk ke arah bayinya Lalu mereka berkata Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya Maksudnya masih terlalu kecil Ini adalah cuplikan adegan maryam ketika baru pulang kampung Jadi ceritanya di ayat sebelumnya Ketika kandungan maryam semakin besar Dan gak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa Dia menjauh Mengucilkan diri ke tempat yang gak dilihat oleh siapa-siapa Sampai melahirkan Jadi kurang lebih sekitar 3-4 bulan Maryam gak ada di Al-Quds Gak ada di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya Dia pergi mengasingkan dirinya Supaya tidak ada yang menghujat Maryam Karena melihat perutnya sudah semakin besar Dan dia gak punya suami Setelah melahirkan Akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang Setelah Allah ngasih makan, minum, dan kebahagiaan buat Maryam Dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah Dan seterusnya pulanglah Maryam Nah Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi Dia pasti akan dihujat, dicelah, dicacimaki, dibuli oleh kaumnya Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu Kata Allah Kalau kamu ketemu manusia Ketemu orang-orang, ketemu kaummu Bilang ke mereka saya tidak berdebat hari ini Saya gak akan berdebat Jadi dia tetap bisa ngomong Tapi dia bilang, saya gak akan berdebat Saya gak akan bicara dengan siapapun hari ini Karena saya sudah bernazar untuk diam Bilang kayak gitu kepada kaummu Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds Kepada kota Al-Quds Dengan membawa bayinya yang digendong Datang Baru dari ujung kota kelihatan Maryam Muncullah orang-orang Bani Israel semuanya Rame di pasar-pasar mereka Semuanya menghadang Maryam Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds Gak boleh masuk kota Al-Quds Tadinya ada yang satu orang lihat Maryam, Maryam, Maryam Langsung dia datang ke kota Dia umumkan ke semua orang Wahai Bani Israel Perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang Sudah datang membawa bayi haramnya Membawa bayi selingkuhnya Membawa bayi hasil zinanya Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Aqsa Yang ada di rumah-rumah Yang ada di pasar Semuanya berkumpul di depan gerbang kota Menghalang Maryam Masuk kebayang gak perasaan Maryam Padahal dia itu lahir disitu Dia beribadah disitu Ayahnya orang situ Ulama pula Pamannya Nabi pula disitu Tapi dia sekarang dihadang Oleh semua penduduk Al-Aqsa Penduduk Al-Quds Bani Israel Ketika Maryam mendekat Mereka mengatakan Ya Maryam Lakodeji'ti syai'an fariyah Ini bahasa Al-Quran Kalau aslinya Lebih Tercelah daripada ini Karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi Allah menggunakan bahasa simbolik saja Yang terjadi Mereka mencela Maryam Mereka bilang Maryam kamu pembawa sial Maryam kamu perempuan hina Maryam kamu tukang zina Maryam kamu selingkuh Maryam kamu ternyata Apa? Pelakor Apa segala macam Kebayang gak seorang perempuan Yang mulia dituduh Dengan kata-kata kayak gini Sedih Pengen jawab Pengen bilang Saya ini gak pernah berbuat dosa Ini nih Allah yang ngasih kepada saya Saya gak punya suami Dan saya diberikan Anak yang suci Dan segala macam Enggak Tanya kepada Zakaria Kalau gak percaya Saya punya buktinya Segala macam Enggak usah Diam aja Mariam bisa ngomong Kalau mau Mariam by the way Adalah perempuan Secerdas Sayyidah Aisyah Dia itu kayak Aisyah Cerdasnya Kayak Khadijah Bijaksananya Kayak Fatimah Lembutnya Kayak Asia Sabarnya Mariam itu istimewa Sampai sebagian ulama Mengatakan Mariam Satu-satunya Nabi dari perempuan Satu-satunya Nabi dari golongan Perempuan Sebagian kecil ulama Ada yang menyebutkan demikian Sehingga mereka menyebut Mariam Saking Mariam ini Keren banget Istimewa banget Tapi jumhur Ulama sejarah Mengatakan Mariam bukan Nabi Tapi dia perempuan soleh Orang soleh Bahkan satu dari empat Perempuan sempurna Di muka bumi Dan tidak ada yang kelima Cuma ada Empat Laki-laki yang sempurna Itu banyak Yaitu para rasul Dan para Nabi Tidak ada perempuan Yang sempurna Kecuali empat Asiyah istri Fir'aun Kemudian Mariam Anaknya Imran Kemudian Khadijah Istri Rasulullah Dan Fatimah Bintu Rasulullah Artinya Mariam ini Istimewa banget Dia kalau mau Argumen Dalilnya lebih banyak Daripada para Rabi-rabi Yahudi Yang ada disitu Karena Ketika Mariam dulu Berkhidmat Di Masjid Aqsa Mariam itu Tidak belajar Seperti yang lain-lain Karena kan dulu Orang-orang Israel itu Paling anti sama cewek Buat mereka Perempuan itu Kasta kedua Seolah-olah Perempuan itu Tidak punya hak Yang sama dengan Laki-laki Laki-laki punya hak Belajar Di Masjid Aqsa Perempuan tidak boleh Ini Kesenjangan Gender Di masa Bani Israel dulu Jadi kalau ada yang Mau nuduh Islam Sebagai Tidak memperhatikan Masalah gender Dia harusnya Baca sejarah Justru Islam Al-Quran Taurat Injil Mengangkat Perempuan Untuk setara Dengan laki-laki Awalnya Perempuan itu Hina Di masyarakat Bani Israel Dianggap Pembawa sial Sampai masyarakat Jahiliyah Sebelum Islam datang Apa yang terjadi Dengan bayi perempuan Dibenamkan Dalam pasir Hidup-hidup Dibunuh Dilempar dari bukit Supaya mati Langsung seketika Kenapa Termasuk Umar Pernah membunuh Bayi perempuan Umar Kenapa dia Sedih banget Karena dia ingat Masa lalu Ketika dia pernah Membunuh Bayi perempuan Kenapa mereka Membunuh Bayi perempuan Karena dianggap Perempuan ini Membawa Sial Tapi datang Islam Mengubah Tradisi itu Mengubah Persepsi publik Yang tadinya Perempuan dianggap Hina Dalam Islam Dikatakan Surga ada Di bawah telapak Kaki ibu Muncul Harga diri Perempuan naik Apalagi Sebaik-baik Kalian Yang paling baik Untuk istrinya Dan aku yang paling baik Untuk istriku Di antara kalian Muncul lagi hadis Kalau seandainya Laki-laki Mau bersabar Terhadap istrinya Maka harusnya Dia bersabar 70 kali sehari Kalau dia disakiti oleh istrinya Yang ke 71 Baru dia boleh marah 70 Belum boleh marah Jadi perempuan Ibu-ibu Istri Kalau mau bikin Suaminya sebel Sampai 69 Atau 70 Boleh lah Tapi yang ke 71 Nah ini udah layak Dimarahin Tapi kan gak pernah Ada sampai 70 kan Paling juga 10 persennya lah 7 kali sehari Dan itu istiqomah Setiap hari Hari ini Kok kamu gini lagi sih Kemarin udah Kan udah beda hari Jadi beda hitungannya 0 lagi Mulai dari awal Tapi nanti ada hadis penyeimbang Nabi itu kan bijaksana banget Yang diajarin bukan cewek doang Cowok juga diajarin Ketika hadisnya Supaya memuliakan perempuan Ada Nanti ada lagi hadis Laki-laki Seandainya seorang perempuan Menjilat luka Dan nanah Darah dan nanah Di tubuh suaminya Itu belum bisa membayar Satu saja kebaikan Suami kepada dia Jadi Menjilat lukanya aja Belum bisa bayar Kebaikan Terus ngapain marah-marah Coba Sehingga Dua-duanya ada Nasihat Untuk suami Kalau istrinya lagi ngambak Namanya juga Lagi sedih Yaudah kamu sabar aja 70 kali Untuk istri Jangan ngambak Karena kalau kalian Berbuat baik aja Belum bisa bayar Kebaikan mereka Terus gimana dong ustad Yaudah Sekarang solusinya adalah Sama-sama Mengambil sisi baiknya Kayak gitu Nasihat Nabi Makanya saya agak kurang setuju Kalau khutbah Jumat itu Memakai hadis Menjilat Darah dan nanah Karena yang dengar suami Wah bener nih khutbah Jumat Saya seneng banget Khutbah Jumat hari ini Pulang-pulang mah Tadi khutbah Jumat keren banget Ini mah Kebenaran aku catat Ini mah Gak bisa Kalau khutbah Jumat Pakailah hadis Sabar 70 kali Menasehati suami Kalau majlis talimnya Ibu-ibu Masalah tadi Seandainya saya boleh Menyuruh manusia Sujud kepada manusia Saya suruh Sujud istri kepada suami Masing-masing ada hadisnya Jangan disilang Ini gak bijak Dalam ceramah Karena harusnya Memberi nasihat Yang bisa memperbaiki Bukan menambah Tuntutan-tuntutan baru Wah bener nih Kalau suami saya dengar Untung apa Harusnya suami saya datang Ustadz boleh gak Acara selamatan di rumah saya Nanti temanya ini Gitu Kalau perlu ngundang Ustadz yang dia kenal Request dulu Untuk ngemojokin Pasangan Ini gak bijak Balik lagi ke cerita tadi Mariam tuh pinter banget Cerdas banget Dari kecil dia udah Hafal Taurat Ibarat anak sekarang Hafal Quran Dan lebih sulit Ngefal Taurat Daripada Quran Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu Sastra banget Jadi ngafalnya itu Kayak ngafal syair Itu aja udah susah kan Kebayang gak ngafal Taurat Lebih sulit lagi tuh Dan Mariam Dari usia Di bawah 5 tahun Udah khatam Taurat Udah tahu Tafsir Taurat Usia 7 tahun Bahkan Saking keren Dan pinternya Mariam Kadang-kadang Ketika Mariam ngobrolin Tentang Taurat Sama Zakaria Itu Zakaria Sampai geleng-geleng kepala Mariam Gitu maksudnya Sampai nanya ke Mariam Gitu om Matutnya Mariam ngomongnya Ke Zakaria Udah kayak ngajar Saking pinternya Mar Mariam Jadi hadis-hadis Zakaria Mariam hafal Kan para ambia itu Punya hadis kan Hadis Zakaria Dihafal oleh Mariam Tauratnya Musa Dihafal oleh Mariam Kebijaksanaan para nabi Dihafal oleh Mariam Dia dari usia 10 tahun Itu udah jadi Ulama besar Mariam Artinya Kalau misalnya Orang mau berargumen Dengan Mariam Dia punya banyak bahan Dia punya banyak narasi Dia lagian Mariam itu pinter ngomong Tapi Mariam diam Jadi Kalau kita ngerasa Pinter ngomong Pinter komen Pinter apa Tetap aja kita punya Alasan Harusnya kita diam Karena Mariam Yang lebih daripada kita Ternyata juga diam Akhirnya Mariam Diam Dikatakan Ya Uhtah Harun Diingatkan lagi dengan Kemuliaan keluarga Imran Ya Uhtah Harun Ma'akana Abu Kimro'asaw Wa ma'akana Ummu Kibagiyah Ayah kamu itu Imran Lu Mariam Kamu gak malu Punya bayi Di luar pernikahan Sementara keluarga kalian itu Keluarga baik-baik Apa kamu tega Menyakiti ayahmu Mencoreng nama besar Dan nama baik Keluarga besarmu Dan seterusnya Mariam makin Luar biasa Panas banget Sedih banget Dan Mariam itu Yang lebih berat lagi Teman-teman Mungkin kalau kita Digituin agak Apa Agak kebal ya Terutama cowok lah Cowok kalau digituin Agak kebal Karena emang kurang berperasaan sih Kalau cowok ya Coba lihat dari angle cewek Cewek itu lebih pekal Dari kita Kita mah mungkin Lebih mudah lah Diam Diomelin Diam aja Karena kita kan Aurangnya agak santuy gitu kan Kalau cewek itu gak bisa gitu Makanya lihat angle ini Dari angle cewek Kalau tadi Zakaria Sekarang Mariam Dan Mariam Lebih peka Daripada semua cewek Yang ada di muka bumi Lebih perasa lagi Daripada perempuan Yang ada di muka bumi Sangat-sangat pemalu Saking pemalunya Ketemu cowok keren Ta'awuz coba Cewek itu Perasaannya lebih dalam Daripada kita Jadi kalau misalnya Cewek-cewek Mariam itu gak punya Ketemu cowok keren aja Dia ta'awuz Siapa cowok keren Yang ditemui Mariam Jibril Gabriel loh yang ditemuin Dan Waktu itu Jibril Menjelmah Apa Fatamat salalah Basyaron sawiya Jibril menjelmah Sebagai Basyaron sawiya Allah yang ngomong tuh Cowok keren Allah yang bilang keren Kalau kita merasa Udah paling keren Menurut Allah Biasa-biasa aja Karena Allah pernah Menciptakan Yusuf Allah pernah menciptakan Muhammad Allah pernah menciptakan Yahya Kita merasa Paling keren Allah pernah menciptakan Sarah Perempuan paling keren juga Aisyah Fatimah Jadi buat kita Kayak udah ke-GR Paling keren Sebandung gitu kan ya Menurut Allah Biasa Kalau Jibril Allah sendiri yang bilang Dia tuh emang keren Jibril Jibril emang bukan Malaikat Tapi kalau ketemu Manusia Kecuali para nabi Jibril itu menjelmah Sebagai manusia Supaya Tidak terlihat Wujud aslinya Karena gak kuat Orang ngeliat Wujud aslinya Jibril Nabi Muhammad Nabi Muhammad aja Tentara Malaikat aja Gak ada yang sembarangan Bicara sama Jibril Mau bicara sama Jibril Kayak Aduh Segan Segan Malu Gitu Malaikat Cuman gak pake Itu mah sunda Pokoknya Malaikat Gak berani Ngomong sama Jibril Saking segannya Kenapa gagah banget Wujud aslinya Ketika dia membentangkan sayapnya Itu sayap menutupi Timur dan Barat Jadi matahari Bulan Bintang Udah gak kelihatan Yang kelihatan Cuman Jibril Dengan Keagungannya Itu belum Allah ya Baru ciptaan Allah Jibril Salah satu makhluk Allah Yang paling agung Sehingga Saking kerennya Jibril Allah gak menyebutnya Dengan nama Malaikat Padahal golongannya Malaikat Tapi Allah menyebutnya Dengan Ruh Ruhul Kuds Roh Kudus Yaitu Jibril Nah ketika ketemu dengan Mariam Jibril Bermisal Bermisal itu menjelma Sebagai Basyaran Sawia Cowok keren banget Saking kerennya Jibril Umar aja terkesima Ngeliat Jibril Pernah Jibril datang Ngajarin Iman Islam Ihsan kepada Nabi Muhammad Dan Umar ngeliat Jibril Terkesima Gak bisa ngomong Diam aja Bener-bener Speechless banget nih Umar Jibril udah pulang Baru Nabi nanya Umar tau gak itu siapa Hah apa Rasul Gitu Saking masih Kayak terkesima Apa Rasul Tau gak barusan siapa Siapa ya Rasul Saya gak kenal orang itu Kok keren banget Kata Rasul Itulah Jibril Masya Allah Masya Allah Itu Jibril Ya Alhamdulillah Bisa ngeliat Jibril langsung Jibril loh Ganteng-ganteng Ganteng-gantengnya tuh Malaikat Levelnya tuh level Malaikat Jadi kalau ada Jibril Ada Yusuf Langsung Mariam bilang apa Karena Allah tuh Jibril Kamu siapa Jibril datang dengan Oh Jibril Isha Bani Israel Kata Nabi Musa Nah kayak gini nih Ketemu Nabi yang udah Sangat yakin sama Allah Allah suruh diam Yaudah diam Gimanapun dihujat Diam Kata Allah Diam Diam Ya Allah Mereka bilang saya Itu berzina Diam Ya Allah bilang Ini anak haram Ini anak saya nih Anak yang mulia Anak yang satu-satunya Ketika lahir Gak disentuh setan Di antara manusia loh Satu-satunya manusia Ketika lahir Gak disentuh Setan Nabi Muhammad Setannya malah di Islamkan Beda Karena itu beda Kalau Isa Gak disentuh setan Kalau Nabi Muhammad Setannya malah masuk Islam Masing-masing punya Keistimewaan lah Tapi satu-satunya Manusia yang lahir Gak disentuh setan Cuman Isa Kita Semuanya pernah disentuh Lahir langsung Apa sih loh Datang-datang ke dunia Nama-namain kerjaan gue Gitu kan Kita nih Orang biasa Jadi pas lahir tuh Udah langsung setan Bisik-bisik Yuswi sufi Sudurinas Makanya Disuruh azan kan Karena kenapa Biar gak dibisikin Nama setan Dan kalau bisa Suara azan kita Harus lebih lembut Daripada suara setan Karena setan juga Kayak nge-tricky gitu Saya Ibu kamu Anak bayi Di Nina Bubukan nama setan Hiduplah iblis Hiduplah iblis Gitu-gitu kan Jadi kayak di dokter Nama setan Iblis itu keren Iblis itu soleh Iblis itu baik Tapi pakai bahasa Nasid Lagunya tuh kayak akustik gitu Lembut banget gitu kan Makanya suara muazin Kalau azanin anaknya yang lembut Jangan azan Allahu akbar Allahu akbar Asyadu Allah Dia males ke masjid Nanti kalau udah dewasa Kenapa Gue males banget Dengan suara ini nih Salahnya siapa coba Salah ayahnya Belajar azan di Al-Latif Sama Muzamil Sama Teras Tafis Biar azannya tuh kayak Allahu akbar Allahu akbar Bayinya senyum-senyum Ntar gue bisa lebih dari itu Intinya adalah Mariam itu pemalu banget Jadi dia bisa banget Untuk ngebales Tapi dia diem Sampai akhirnya Dia memberi isyarat Arti memberi isyarat Dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam Yang masih digendong Kalau kalian mau ngomong Ngomong aja sama bayinya Allah yang nyuruh kayak gitu Makin Makin kayak Marah Dan makin Menjadi-jadi Orang bandai Israel Ketika Mariam memberi isyarat Nunjuk ke arah Isa Mereka bilang Ya Mariam Kamu udah gila apa Sekarang kamu nyuruh kami Bicara dengan bayi Yang masih dalam Gendongan ibunya Bener Mariam tuh Ternyata udah stres Gila Dia gara-gara Ditinggal sama selingkuh Hanya sekarang Dia jadi orang gila Wah luar biasa Tuduhan tuh pada Mariam Mariam Diam aja sedih Nahan air mata Tapi bukan emotikon Yang menggenang air mata disini ya Nahan aja air mata Sampai kemudian Allah datangkan Keajaiban Jadikan bayinya Bicara Kola Isa Bicara Panjang lagi Omongannya Isa Ibuku ini baik Ibuku begini-begini Saya tuh apa Hamba Allah Saya tuh anak yang suci Saya tuh begini-begini-begini Sampai beres Baru mereka pada pulang Karena mereka merasa Terbantahkan Semua tuduhan palsu Mereka kepada Mariam Masuklah Mariam Disambut Mulia oleh beberapa orang Mariam itu perempuan mulia Allah mendatangkan dia Sebagai keberkahan Tadi dituduh Pembawa sial Sekarang disebut Pembawa berkah Mulailah Mariam terkenal Isa dididik Kemana Isa pergi Anak-anak kecil Segengnya Isa Pengen jadi temennya Isa Gue temennya Isa Gue temennya Isa Gak lama kemudian Isa jadi temennya Yahya Ketika dia udah bisa Main sama Yahya Main berdua sama Yahya Kemana-mana berdua Yahya Isa Yahya Isa Tapi usianya agak jauh berbeda Ketika Yahya udah masuk SD Isa barulah Lahir Jadi kayak agak Sekitar 7-10 tahun Kurang lebih Mereka Jarak usianya Tapi pas Isa udah remaja Mereka udah nyambung Ngobrol Nah kelebihan masing-masing Kalau Yahya ini Penghafal kitab Taurat Datang Isa Yahya menghafal kitab Injil Yahya Nabi Isa Rasul Satu level di atas Nabi Kalau Nabi Mengikuti Ajaran Rasul sebelumnya Kalau Rasul Membawa ajaran baru Jadi sebelum Isa lahir Yahya mengikuti Ajaran Musa Dengan kitab Tauratnya Setelah Isa lahir Yahya mengikuti Ajaran Isa Dengan kitab Injilnya Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti Dua ajaran Rasul Yahya Dia menghafal Dua kitab suci Sekaligus Taurat Dan Injil Perempuan Maryam Dia menghafal Kitab Taurat Dan Injil Dari anaknya sendiri 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 Terima kasih.